Halo, ketemu lagi sama gue Randall Tux Oh iya gue lupa mengucapin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Randall Tux Kali ini gue bahkan bikin tutorial Cara penggunaan DWM atau Dynamic Window Manager Di Dracos Oke kita langsung saja Ini adalah tampilan Dracos Yang baru Jadi kita sekarang pake DWM Udah bukan pake open box lagi Disini Memang Kadar kesulitan ya Itu lebih tinggi daripada versi sebelumnya Karena kenapa? Karena disini kita akan Belajar mandiri Kita akan menggunakan semuanya Secara manual Jadi gak akan ada klik-klik-klik lagi Berikut adalah list Dari shortcut Ini ada ursvt Ada frame manager Pake lfm Ada browser Pake links Ada strot Screenshot D menu Dan dracos menu Kemudian ada layout shortcut Yaitu ada null Monocle Tile Dan G plus grid Sebenernya gue mau minta maaf Suara gue Kayak kodok Gue lagi sakit GWS bang Oke Kita langsung saja yang pertama Jadi kita disini udah tidak akan pake menu-menu lagi Menu-menu ini hanya berlaku untuk Dracos menu ya Untuk Pentestusnya Kalau kemarin kita Pake menu dengan cara klik kanan Karena open box Disini gak akan ada muncul apa-apa ketika kita pencet klik kanan Kecuali klik kiri Di workspace ini Ini adalah workspace Jadi kita punya 4 workspace Disini ada workspace pertama Yaitu main Workspace kedua yaitu devil Workspace ketiga adalah pentest Dan workspace keempat adalah missc Kemudian Icon ini adalah icon layout Ini adalah icon layout null Ini null Yang pertama Kita akan Menggunakan Application shortcut Disini ada windows shift d Yang artinya adalah Kita akan menekan secara bersamaan Tiga tombol kombinasi Yaitu tombol windows Tombol shift Dan tombol Oh sorry Ini bukan d Ini adalah enter Dan enter Jadi ini akan ditekan secara bersamaan Untuk memunculkan sebuah terminal Contohnya seperti ini Ini dengan cabin Atau dengan shortcut Kenapa kak Nggak pake menu aja Kita udah ada menunya Ada di dragbox menu Kita sudah includekan Tapi disini hanya untuk mempercepat Untuk mempercepat penggunaan Gue lupa tulis lagi disini Sorry gue orangnya pelupa Untuk close window Kita akan menggunakan Tiga tombol kombinasi Yaitu windows Shift Dan C Beberapa dari aplikasi Beberapa dari shortcut shortcut ini Kita menggunakan Nama depan dari Fungsinya tersebut Seperti Links ini Kita menggunakan Windows shift L L ini adalah menandakan Bahwa L ini adalah Links Kemudian dracos menu D ini Apa namanya Sorry gue lupa Gue gak tau mau apa Oh iya D ini adalah menunjukkan Si D ini adalah Dracos menu Kemudian ini adalah Layout shortcut Yaitu 0 Ini adalah F Ini kita gak ambil dari nama depan Ini adalah monocle Kita ambil dari nama depan M Kemudian ada tile Windows T Kemudian disini ada The plus grid Windows G Jadi beberapa dari aplikasi shortcut Atau layout shortcut Kita ambil dari nama depannya Oke lanjut Kita sudah sukses membuka terminal Kemudian untuk close nya Kita pake Windows shift C Close Open terminal Close Open Close Next LFM Nah LFM ini adalah File manager yang kita gunakan di dracos Tapi file manager ini seperti ranger atau MC Atau midnight commander Jadi File manager ini berjalan dengan terminal Ini ada windows shift T Jadi kalian akan menekan ketiga tombol ini secara bersamaan Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Nah ini adalah File manager dari si dracos Quit Kita pencet Queue Yes Atau bisa juga dengan shift Windows shift C Jelas Next Ini adalah links 2 Links 2 ini adalah browser Jadi kita pake links 2 ini Karena memang request dari beberapa user Kita disuruh meng-inputkan browser ini untuk Untuk browsing Kenapa kita pilih links 2 Karena Dracos ini kita tidak akan menggunakan GUI Jadi kita fokus hanya ke CLI saja Jadi aplikasi-aplikasi yang berjalan semua berjalan di CLI Berjalan di terminal Tapi Kalau links 2 ini dia bukan berjalan di terminal Tapi dia hanya akan membuka frame buffer baru Seperti ini contohnya Nah ini adalah links Ini adalah links Cara penggunaannya Gampang banget Kalau disini kita gak ada address bar Gak ada tab bar nya juga Untuk memasukkan sebuah url Kalian memencet Menekan Menekan tombol G Nanti dia akan keluar Go to url Pilih url nya misalnya www.google.com Oke sorry Gue disini belum mengaktifkan Belum mengkonekan Si Dracos ini ke internet Caranya Seperti ini VW config Kita disini punya Tiga Ekstensi Disini ada Enp0s3 Ada Seed0 Ada LO LO ini ada Loopback Atau lokal Ini adalah Wireless Extension Kemudian ini ada Lokal Atau internet Sorry Ethernet Pertama kita up dulu VW config Enp Eh salah EF config Enp 0s3 Up Kita lihat disini Disini sudah up Kemudian kita akan Meminta DHCP IP Dari OS Caranya DH Client Enp3 S0 Oke salah Jadi Enp0 S3 Oke Kita cek lagi VW config Oke kita sudah dapat Kita coba Ping Oke sudah connect Kita coba lagi www.google.com Oke dia sedang Looking up Oke Disini dia sudah Muncul Ini ada Iconnya disini Dia ini menandakan bahwa Link sudah support Untuk melot gambar Kita ambil contoh disini Misalnya Cabe Cabean Penusuran google Masuk gambar Oke disini sudah ada Sorry gue NSF Wadikit Untuk close nya Bisa Mencet Q Yes Kita pilih yes Atau mungkin juga bisa pakai cara yang tadi Yaitu Windows Shift C Dan dia akan close Lanjut Ini ada Print Key Atau screenshot Screenshot ini Ya pasti kalian sudah tahu Fungsinya buat apa Jadi kita sudah mengiklutkan juga Untuk yang demen-demen Pamer-pamer desktop Kita sudah Sudah includekan disini Hanya butuh Satu Tombol Yaitu Tombol Print Tidak ada notice apa-apa Oops Sorry Oops sorry Oh sorry Gue berjalan di Virtualbox Jadi nanti Ketika lo pencet Print Screen Dia nanti akan ada di home Nanti akan ada disini file nya Itu kalian nanti bisa coba sendiri Kemudian yang kedua adalah di menu Di menu ini adalah Application Spawner Sama seperti Windows Area Windows Jadi disini kita hanya butuh Dua cabin Yaitu Windows Dan Pack Nanti dia akan muncul di bawah Nah disini Misalnya kita ingin memunculkan terminal Terminal kita yang dipakai adalah URXVT Jadi tinggal ketik URXVT Kemudian di enter Nanti dia akan muncul disini Next Kemudian ada Dracos menu Nah Dracos menu ini Isinya Adalah sebagian dari aplikasi-aplikasi shortcut ini Dan Pentest Tool Atau menu-menu Pentest yang ada di Dracos Kita butuh 3 cabin disini Yaitu Windows Shift Dan D Nanti dia akan muncul di bawah juga Seperti ini Ini ada Dracos menu Nah disini ada Pentest Tools Web Client Mail Client File Client IRCC Client Dan Shell Kita coba di Pentest Tools Nah disini ada Submenu Yaitu Intelligent Gate Ring Vulnerability Assessment Ada Exploit Test Wivivu Password Attack Dan lain-lain Kalau kita pilih Ini pilihnya dengan cara menekan enter ya Menekan enter Dia akan ada Submenu lagi Kayak disini ada DNS Analysis Fingerprint Analysis Firewall Analysis Live Post Analysis Network Analysis Dan Port Analysis Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 subkategori dari Submenu Intelligent Gathering Kita pilih misalnya DNS Analysis Kemudian kita coba Munculkan DNS Recon Atau DNS Dig Nah seperti ini Dia akan muncul Sama seperti Shortcut Application Di Kali Linux Berbedanya Kalau Kali Linux itu Menggunakan menu Menu-menu Karena dia genome ya Dia ada menunya Kalau ini kita pakai D-menu Nah Dracos menu ini dibuat Dengan Di menu juga Sama seperti ini Tampilannya Hanya saja Kita punya script sendiri Untuk membuat menu-nya tersebut Oke next Oke gue lupa kasih tau lagi Jadi untuk move windows Move window Kita perlu Dua kibinnya itu Tombol windows Dan Left Click Nah Kemudian ada resize window Ini untuk Memperkecil Memperbesar Si window yang kita buka Dengan cara Windows Right Click Atau klik kanan Contohnya seperti ini Ini bukannya Tidak bisa di move Atau tidak bisa di resize Karena kita Akan membutuhkan Tombol Tombol Pembantu Yaitu Tombol windows Seperti ini Tadi kita Misalnya Mau Move Atau mau Memindahkan window Ini Misalnya kan Kesini Kita pencet Tombol windows Dan klik kiri Nah nanti dia Pointernya akan berubah Seperti ini Ini baru bisa di drag 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 Bisa kemana saja Kemudian kita lepas Untuk resize nya Kita pakai klik kanan Kita klik tombol windows Klik kanan Dan dia akan otomatis Berubah pointernya seperti ini Ini baru bisa kita resize Oke Cukup jelas Dan yang terakhir adalah Layout shortcut Layout shortcut ini Adalah style-style layout Yang ada di Drag course Itu kita punya 4 Ada null Monocle Tile Dan gap plus grid Kalau null ini adalah floating Tapi dia akan ada di tengah Center Seperti ini Ini adalah Style Null Dan Indikatornya adalah ini Dia ada kotak 2 Seperti ini Ini adalah Null Kemudian Kalau kita buka Terminal lagi Atau buka aplikasi lagi Dia akan berada di tengah Jadi akan ketiban-tiban Seperti ini Nah seperti ini Dia akan ketiban-tiban juga Niban-niban-niban Ada kotak-tiban lebih panjang kemudian ada listnya disini ada strip yang berdiri gue nggak tahu apa namanya pokoknya strip yang berdiri dan ini adalah proses atau jumlah window yang terbuka jadi semisal sini ada 5 kalau kita close dia akan berhubung jadi 4 close 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 kalau 0 dia tidak akan ada angkanya oke kita buka lagi jadi sini ada tandanya ada 4 aplikasi yang terbuka di workspace pertama kemudian yang kedua adalah tile jadi setel ini dia bentuknya seperti ini untuk mengubahnya dengan cara windows dan tekan bersamaan nah dia akan berubah seperti ini ini ada jeda atau ada bukan jeda ya ada apa namanya ada pemisah mungkin ada jeda ya bisa dibilang ada jeda diantara kita Windows yang ini dengan Windows yang ini jadi ini kita set disini menjadi 3px ini adalah tile seperti ini dia mirip sekali dengan indikator ikonnya dia ada kotak disini kemudian ada kotak-kotak kotak-kotak lagi dia kalau misalkan spawn aplikasi atau spawn Windows yang baru dia akan ada di sebelah kanan tapi dia akan otomatis secara ada di bawah seperti ini nah kalau kita menekan atau kita membuka aplikasi secara terus-terusan dia akan otomatis men-set kelewetnya seperti ini jadi kita nggak perlu setting-setting lagi dan ini cocok sekali buat yang suka monitoring server nah jadi dia akan ada otomatis disini dan untuk close-nya seperti seperti apa namanya seperti yang sudah gue kasih tahu sebelumnya tekan tombol Windows Shift dan C ini akan tekan bersamaan dan dia akan close semua dan untuk memindahkan aplikasi ke workspace satu di workspace yang lain itu gampang banget jadi disini kita akan buat namanya workspace shortcut nah workspace shortcutnya ini dia ada workspace yang pertama workspace 1 yaitu Windows ini ada Windows 2, Windows 3, dan Windows 4 jadi ini ada workspace yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat selain bisa di klik workspace ini kita juga bisa menggunakan cabin seperti ini Windows 1, Windows 2, Windows 3, dan Windows 4 seperti ini contohnya nah dia akan berubah kalau misalkan workspace yang aktif dia akan berubah fontnya menjadi warna hitam seperti ini bukan warna abu-abu seperti ini untuk cara pemindahan si aplikasi ini ke workspace yang lain kita hanya menambahkan tombol shift kalau misalkan untuk pindah workspace kita hanya menekan dua tombol tapi kalau ingin memindahkan aplikasi ke workspace atau ke workspace kedua misalnya kita hanya menambahkan tombol shift jadinya Windows Shift 2 dan ini dia akan pindah workspace nya ke dua seperti ini kalau tiga kita hanya menekan Windows Shift 3 kita cek jadi akan pindah disini oke mungkin itu saja tutorial yang bisa gue kasih tapi gue mohon maaf banget kalau tutorialnya kurang jelas atau mungkin ada perkataan-perkataan gue yang kurang berkenan mohon di maafkan atau mohon dimaklumi kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung ke forumnya drakos jadi drakos sekarang kita punya forum ada disini forum nah sebelum kalian buat read disini kalian harus register terbeda dulu dan jangan lupa untuk memberitahu kami agar user yang kalian daftarkan itu di approve jadi kalian bisa diskusi disini selain bisa diskusi di group atau misalkan di chat facebook kalian bisa diskusi disini kemudian jika kalian menemukan buff kalian bisa ke tab issues kalian bisa submit disini oke sekian lagi terimakasih mungkin kedepannya gue akan rapiin video ini yang lebih bagus lagi dengan penjabaran yang jelas karena gue sekarang lagi sakit so thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati